Halo, Hai, Yipi! Bisa kanva with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin postingan Instagram yang membahas perkenalan anggota OSIS, anggota BEM, anggota organisasi menggunakan kanva free aja Teman-teman bisa sesuaikan aja variasi desainnya seperti apa Misalkan nih, kalian mau pakai warna latar belakang warna biru untuk mengindikasikan kalian lagi memperkenalkan anggota OSIS yang laki-laki Kemudian, untuk yang perempuan, kalian pakai warna pink Kalian bisa sesuaikan seperti itu, teman-teman Semuanya ini bisa kalian bikin menggunakan kanva free aja loh Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram post Disini ukurannya yang 1080 x 180 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Disini aku akan kasih dua kode hex warna yang bisa kalian pakai Yang satu warna biru, yang satu lagi warna pink ya, teman-teman Untuk warna biru, kode hexnya itu 9AB7D3 Kemudian, untuk warna pink, kita ganti dulu kode hexnya menjadi FEC9E4 Disini aku akan pakai warna biru terlebih dahulu Karena disini aku mau pakai foto choi wu si Tentu setelah kalian mengganti warna latar belakang Kalian masuk ke bagian elemen Kemudian kalian cari yang namanya grid Kita klik yang grafik Nah, disini ada beberapa pilihan grid yang bisa kalian pakai Dan kebanyakan grid ini tuh tersedia di kanva free juga Cuma saran dari aku, buat teman-teman lebih baik Kalian pilih grid yang kotaknya kecil-kecil aja Supaya gridnya itu lebih kelihatan padet dan juga lebih estetik Kita akan pilih yang ini Kita perbesar dulu ya, seukuran desainnya kita Setelah itu, kalian bisa ganti aja dari warna hitam menjadi warna putih Geser aja ke paling atas Dengan kode hex, Fnya sebanyak 6 kali Kemudian kita klik transparansi Kita turunkan transparansinya menjadi 40 Setelah teman-teman mengatur bagian backgroundnya Next, kita akan masukkan informasi fotonya, namanya, dan lain-lainnya Sisa-sisanya nih teman-teman Pertama, teman-teman bisa masukin dulu foto yang akan kalian gunakan Usahakan pilih foto anggota yang gak kesannya nih kayak pas foto Jadi kalian bisa pilih foto yang kesannya itu playful, yang cheerful, yang tidak terlalu formal Oke deh teman-teman, disini aku udah menyiapkan foto Coyusik yang akan kita pakai di dalam desainnya kita Teman-teman bisa masukin aja dulu fotonya Cuma, buat teman-teman yang pakai Canva free Sebelum kalian upload fotonya ke Canva Kalian hapus dulu bagian backgroundnya Kalian bisa pakai beberapa website penghapus background secara free di Google Kalian cari aja di Google Background remover website free Nanti akan muncul beberapa rekomendasinya ya teman-teman Baru deh setelah kalian hapus backgroundnya Kalian masukin ke Canva Karena disini aku udah punya Canva Pro Jadi aku mau langsung aja hapus backgroundnya dari Canva Pro Teman-teman bisa klik aja edit foto Kemudian kita klik aja background remover Sip, disini aku sudah berhasil menghapus bagian background fotonya kita Next, masih di bagian elemen Kita akan cari yang namanya post mail stamp Kita pilih aja yang ini Teman-teman bisa taruh di sebelah kiri Kita perbesar dulu Kemudian kita rotate sedikit Kemudian klik position Klik backward Jadi letak post mail stamp ini ada di belakang fotonya ya teman-teman Kemudian kalian timpakan fotonya ke atas Kalian rotate juga supaya fotonya ini nih Menyatu dengan area post mail stamp Kalian juga bisa atur warna yang ada di dalam post mail stamp-nya Teman-teman juga bisa atur bagian warna dari post mail stamp-nya Sesuai keinginannya kalian Kalau disini aku lihat Coyusik kan pakai bajunya warna krem Sedangkan latar belakangnya juga agak-agak krem Agak menyatu nih Jadi kita ubah dulu aja ke warna yang lebih tua Aku mau pakai warna coklat kali ya Kita atur aja ke warna coklat Nah kira-kira kayak gini Untuk kode hexnya itu 605A4C Teman-teman boleh ikutin Atau kalian juga bisa pilih warna sesuai Keinginannya kalian Setelah teman-teman memasukkan foto di dalam figura Next Kita akan klik elemen satu kali Kemudian disini ada tulisannya line and shape Teman-teman klik aja yang kotak ini Kemudian kalian aktifkan border style-nya Kita pilih yang garis lurus ya teman-teman Disini untuk kotaknya Aku akan ganti dulu variasi warnanya Dengan warna kuning yang ada di figuranya Jadi kalian sesuaikan aja sama warna figura yang ada di luarnya ya teman-teman Untuk kode hexnya ini F8 F2 C5 Setelah itu kalian bisa copy paste aja Shape kotaknya ini sesuai dengan jumlah namanya Misalkan nama kalian nih Coyusik Coyusik Berarti ada 3 Aku akan copy paste jadi 3 kotak Teman-teman bisa copy paste aja Satu Dua Tiga Oke Nah ketiga kotak ini bisa kalian atur aja Lebar masing-masing kotaknya Kemudian kalian juga bisa atur rotasinya Usahakan jangan ditaruh lurus kayak gini Supaya apa? Supaya lebih estetik dan lebih kreatif gitu teman-teman Kalian bisa atur aja rotasinya Misalkan kalian puter ke kiri sedikit Ke kanan sedikit Ke kiri lagi sedikit Itu bebas teman-teman sesuai keinginannya kalian Next teman-teman bisa klik text Kemudian kita klik at a heading Disini kita ubah dulu fontnya ya teman-teman sebelum memasukkan namanya Font yang akan kita pakai namanya itu tamrin Nah yang ini ya teman-teman Setelah itu kita masukin aja namanya Coy Kita masukkan ke dalam kotaknya Kita rotate Sesuaikan sama kotaknya Sik Tonton bisa select area textnya kalian dan juga figura fotonya Pastikan semuanya ini berada di tengah desainnya teman-teman Selanjutnya kita akan masuk ke statusnya Apakah coyusik ini jadi ketua osis kah? Ketua bem kah? Ketua panitia kah? Atau apa nih? Teman-teman bisa klik aja element Disini kita akan pakai Strip Kita klik grafik Kita pilih yang ini Pilih aja warna putih Atau teman-teman juga boleh pilih warna lainnya Sesuai keinginannya kalian Disini aku akan pakai warna putih ya teman-teman Disini kita taruh di bagian bawah Bebas teman-teman mau taruh di area sini Di area kiri Area bawah Itu boleh ya teman-teman Kita rotate sedikit Oke setelah itu kita klik text Kita klik at the subheading Masukin deh jabatannya Cakan Ketua Divisi Publikasi Dan dokumentasi Taruh di bagian tengah dari struknya Untuk fontnya Aku akan ganti Jadi Nunito Sans Yang ini teman-teman Nunito Sans Bolt Setelah itu Teman-teman bisa copy paste aja Textnya Terus kalian taruh deh Di bagian atas Terus Kalian bisa tulisin aja deh Informasi tentang Bemnya kalian Namanya siapa Atau misalkan Panitia A Panitia B Kalian bisa tulisin aja di atas Disini aku akan pakai Nama samaran aja ya teman-teman Bem ABC Proudly Improduce Untuk text yang ada di atas ini Aku mau klik spacing Kemudian kita aktifin Letter spacingnya ya teman-teman Kira-kira 90 Kemudian kalian ubah jadi Dua baris lagi Sampai disini Informasi utama kita Sudah selesai dimasukkan Selanjutnya Teman-teman bisa masukkan aja Elemen-elemen penghias Di dalam desainnya kalian Aku akan kasih rekomendasi Beberapa elemen Yang bisa kalian pakai Di dalam desainnya kalian Keyword yang pertama Kalian bisa cari Canva Graphic Trends Ini ada beberapa pilihan Elemen yang bisa kalian pakai Di dalam desainnya kalian Atau kalian juga bisa pilih Elemen-elemen yang berkaitan Sama divisinya Misalkan nih Divisi publikasi Dan dokumentasi Biasanya berkaitan sama apa Kamera Video HP Berarti kalian bisa masukkan Elemen-elemen yang seputaran Dengan divisinya Yang kedua Kalian bisa cari Yang namanya Line Chunky Kartuni Disini juga ada Beberapa pilihan elemen Yang tersedia Di Canva Free Dan bisa kalian pakai juga Aku akan pakai yang ini aja Ya teman-teman Karena kita bahasnya Tentang divisi publikasi Dan dokumentasi Berarti yang paling relate Kan kamera Masuk ini Kamera Kita taruh Di sebelah kiri Teman-teman bisa taruh aja Elemen-elemennya Secara acak Sesuai keinginannya kalian Kemudian Yang ketiga Kalian bisa cari Doodle Kita klik grafik Disini Kalian juga bakal Temuin banyak banget Gambaran-gambaran Doodle Yang tersedia Di Canva Free Kalian bisa masukin aja Sesuai keinginannya kalian Sesuai kreativitasnya kalian Misalkan nih Aku mau pakai Yang ini Kita ganti dulu Warnanya Jadi warna hitam Taruh di Atas Rotate Kemudian Di bagian bawah Aku mau kasih lagi Yang lain Contohnya Yang buku Taruh deh Di bagian bawah Dan Tara Sudah deh Selesai Menurut aku Segini aja Udah cukup Teman-teman Kalau misalkan Kalian udah selesai Mendesain Kalian bisa klik share Kemudian Kalian download Downloadnya Sebagai PNG Kalau kalian Nggak mau kasih animasi Tapi kalau misalkan nih Kalian merasa Aduh Biar nggak Sepi-sepi banget Aku mau kasih animasi Kalian klik animate Misalkan Kalian mau kasih Animasi yang party Nah itu juga Boleh banget Teman-teman Cuma Kalau kalian Kasih animasi Kalian klik share Kalian download Downloadnya Bukan sebagai PNG Tapi kalian download Sebagai MP4 video Baru deh Kalian bisa posting Di Instagramnya Kalian Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin Postingan Instagram Memperkenalkan Anggota-anggota Organisasi Panitia Dan lain-lainnya Teman-teman bisa custom juga Sesuai dengan Warna Favoritnya kalian Atau sesuai dengan Warna yang Cocok sama Anggota-anggotanya Gitu Jadi bisa kalian sesuaikan Aja sesuai Keinginannya kalian Apalagi Semuanya ini Bisa dibuat Menggunakan Canva Free aja Jadi Yuk teman-teman Langsung dicoba Buat juga Aku tunggu Hasil karyanya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku Di At Canioni C-A-N-I-O-N-Y Ya dua Kalau kalian ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian tulis aja Di kolom komentar Nanti aku usahain Bikinnya buat kalian Jangan lupa Like video ini Dan juga Subscribe Thank you Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye